Guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, Polsek Rajuk Polres Kota Tangerang beserta jojarannya mengedakan kunjungan kerja ke Pasar Daun Kejumatan Daun Tangerang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepolsek Rajuk Tangerang Ibtu Ahmad Hajaji bersama anggota. Dalam himbawan Kamtipmas, Kepolsek menyampaikan kepada pengurus pasar dan masyarakat agar selalu dapat bekerja sama dan berdampingan dengan pihak kepolisian di wilayah masing-masing desa. Kepolsek Ibtu Ahmad Hajaji juga menyampaikan agar semua warga selalu berhati-hati dalam beraktifitas, mengingat sebelumnya telah terjadi kebakaran di salah satu gedung pusat perbelanjaan di Kecamatan Rajuk ini. Dalam bincang santai ke Polsek bersama para pengurus dan perwakilan pedagang, Koordinator Keamanan Pasar Daun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Polsek Rajuk dan jojaran yang sudah hadir memberikan himbawannya. Antusias para pedagang sangat tinggi. Mereka sangat senang dengan kehadiran para pihak kepolisian dari Polsek Rajuk yang dinilai bisa memberikan rasa aman bagi mereka. Jadi himbawan kepada pengumuni Pasar Daun supaya tidak lalai. Artinya karena kemarin penjadiannya itu konsleting listrik. Jadi sekiranya yang misalkan dipas angin, yang sudah tidak dipakai, dicabut. Kemudian colokan-colokan handphone, semuanya itu dicabut. Kemudian yang terlalu bergurit-gurit kabel-kabel itu. Ya silakan dirapikan. Jangan sampai terjadi kebakaran yang dikakibatkan oleh konsleting listrik. Untuk pihak pasar, ini ada beberapa pengurus yang ada di Pasar Daun. Sekali lagi, mungkin untuk soal kebakaran kemarin, yang paling inti yang harus diantisipasi oleh pihak pasar itu apa? Dari kabel atau apa? Ya intinya masing-masing disini kan ada security, ada pengurus, itu harus benar-benar diawasi. Diawasi, jangan lalai gitu, jangan harus dicek. Ya, harapan dan untuk pengurus pasar? Artinya pengurus pasar, pengurus pasar, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tentunya kerawanan-kerawanan ini banyak. Kalau namanya di pasar itu juga banyak. Tingkat kriminal juga pasti setinggi. Ya dengan adanya security ini, sinar pengurus ini mudah-mudahan pasar daunnya aman. Siap, terima kasih. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Suharmi melaporkan.